Alright, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Hari ini saya akan unboxing Poco C75 Di depan saya ini adalah HP entry level dari Poco Yang sebenarnya dia adalah jelmaan dari Xiaomi Redmi 14C Yang sudah rilis ya di Indonesia Dan by the way, sebelum kita lanjut unboxingnya Untuk setup yang saya gunakan ini, E-rollnya atau video yang kalian lihat Ini saya menggunakan kamera selfie Xiaomi 14T Pro Nanti sampai videonya selesai, saya menggunakan kamera selfie-nya ya Namun untuk overhead shotnya yang mengesut Poco C75 Itu saya menggunakan kamera Sony A6700 Boxnya seperti HP Poco yang lain, warnanya kuning Kemudian disini powered by Xiaomi HyperOS Dan varian yang kita akan review ini atau unboxing adalah Warnanya black dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB Sampai video ini dibuat, saya belum tahu harga dari Poco C75 berapa Ya menurutku nggak jauh-jauh sih dengan Xiaomi Redmi 14C Yang mungkin Poco itu sedikit lebih murah nanti kalau rilis Ya langsung saja kita unboxing Yang ini tadi sudah kebuka ya Kita buka dulu Yap, ini unitnya Ini warna black by the way Kita cek apa aja sih paket pembeliannya Ada SIM Eject Tool Seperti biasa ada sticker Poco Kita kesampingkan terlebih dahulu Ini Poco nya beraksi seperti biasa Kita kasih samping dulu Ada buku manual yang jarang teman-teman lihat Kemudian yaudah nggak ada apa-apa lagi Kita kesampingkan Dan chargernya Ini mendukung Oh 33W Saya rasa yang ada di Xiaomi Redmi 14C Itu ada di 18W Ini justru sudah 33W Jadi lebih kencang ya Ini dia penampakan dari Poco C75 Ini yang warna black by the way Wuhh cakep Bahasa desainnya menurutku kok lebih bagus dari Xiaomi 14T Pro ya malahnya Boom Wuhh cakep sih Ini seriusan Desainnya cakep guys Coba kalian lihat deh Ini dual tone design Di bagian atasnya itu glossy Kemudian di bagian bawah Ini bahannya plastik by the way Bukan yang kayak kulit plastik gitu Jadi dual tone desainnya Itu cuma beda warna Ngedoff di bagian bawah Plastik Bukan kulit elastis Dan di bagian atas Itu glossy plastik warna hitam Dengan kamera 50MP Ini semuanya Meskipun katanya dual setup kamera Ya kamera sisanya 0,8MP Jadi yang kepake cuma satu kamera aja Kemudian di bagian kanan Ini ada tombol power button Dan volume rocker Di bagian atas Ternyata tidak ada air blaster guys Cuma ada 3,5mm audio jack Kemudian di bagian bawah Ada USB Type-C Speaker grill ya Jadi kayaknya ini mono speaker guys Nah untuk bagian depan Ini ada highlight spesifikasi Let's go Kita nyalain langsung ya Kemudian untuk biometriknya Ini ternyata ada beberapa pilihan Ada fingerprint juga Kita akan set Coba fingerprintnya ada dimana Untuk fingerprintnya Ternyata ada di bagian samping Yap akhirnya sudah selesai Kita booting up Agak lama ya loadingnya ya Setelah saya tunggu hampir 2 menit Ya mungkin ini karena Dia belum pake UFS ya Masih pake EMMC Jadi untuk Proses Buka aplikasi Atau booting up kayak gini Ya ini wajar lah HP 1 jutaan Akhirnya selesai Ya ini tampilannya Kita akan turunkan brightnessnya Agar bisa terlihat dengan jelas Dengan kamera saya Untuk tampilannya Menurutku ya Seperti HP 1 jutaan yang lain Ya belum Pake ini Punch hole display Masih pake Drew drop notch Setelah saya ganti Wallpapernya Jadi yang warna cerah Ini terlihat Memang bezelnya Cukup tebal Di bagian bawah Ini wajar banget Untuk storagenya Ini sudah termakan 26 GB Dari 256 GB Kemudian Android versinya Ini sudah Android ke 14 Sebelum kita ngomongin Soal spesifikasinya Kita akan cek Apakah ada Storage tambahan Atau micro SD Biasanya Entry level itu Punya micro SD ya Kita akan buka dulu Di bagian samping Ini ternyata Dia pake Dual Nano SIM Dan 1 slot Micro SD Kemudian untuk Spesifikasinya Saya akan mulai Dari layarnya dulu Seperti yang kalian lihat Dia menggunakan Desain Drew drop notch Dan dia masih Belum full SD ya Cuman di 720 Atau HD aja Dengan panel IPS Ya ini Refresh rate nya Sudah 120Hz ya Teman-teman Ini ternyata Secara default Masih di 60Hz Kita ganti Ke 120Hz Atau teman-teman Bisa menggunakan Yang default aja Nah sekarang Akan kita coba Bagaimana dengan Kualitas speaker nya Karena biasanya PR dari HP 1 jutaan Itu speaker nya Agak Non-sewu Kita akan Connectin ke Wifi dulu Buat saya Speakernya Biasa aja Untuk HP 1 jutaan Mungkin Di maksimal volume Itu agak Nyempreng Dan Suaranya Terpusat Di speaker grill Bagian bawah Jadi memang Ini belum Mendukung stereo speaker Jadi untuk speaker nya Buatku Untuk harga segini 1 jutaan Ya 7 per 10 lah Kemudian untuk Spesifikasinya Kita akan Singgung Satu per satu ya Kita melihat Melalui AIDA64 Jadi untuk sistem nya Dia sudah Menggunakan Android ke 14 Kemudian RAM nya 8GB Internal storage nya 256GB Dan dia Belum menggunakan UFS teman-teman Jadi dia masih Pakai EMMC Kemudian untuk Prosesor nya Dia menggunakan Helio G81 Ultra Sebenarnya ini Rebranding Dari Helio G85 Jadi jangan terlalu Ngarep Untuk performa nya Bakal meningkat Di sini Kemudian untuk Kapasitas baterai nya Ada di 5160mAh Sebelum kita Beranjak ke Hasil kameranya Saya pengen Coba Ngegame Di Poco C75 Ini Apakah Helio G81 Ultra nya Sudah cukup Mumpuni Untuk game-game Yang ringan Kayak AOV ini Yuk kita coba Game Satu match Aja ya Untuk game yang saya Mainkan ini Sebenarnya Hampir mirip-mirip Dengan Mobile Legends Tapi saya lebih suka AOV sih Dibandingkan dengan Mobile Legends Dan role yang saya Gunakan Untuk mencoba Sensitifitas Dari Layar Sebuah HP Ya Saya biasanya Menggunakan Assassin Sudah lumayan nih Sensitifitasnya Oke Juga nih HP entry Lapa Untuk HP Satu jutaan Jelas Kamera Selfie Nya Bone out Padahal Tidak terlalu terik Dan secara Kestabilan Satu jutaan Jangan terlalu Berharap Yuk kita coba Kamera belakang Ini untuk Resolusi 1080 30fps Kalau di Viewfinder Juga Belum Stabil Ternyata Tapi Dynamics Lebih Mending Daripada Tadi Alright Itu tadi Adalah Unboxing Dan Ngetes Tipis-tipis Dari Poco C75 Untuk Harga Satu jutaan Ini saya yakin Tidak bakal Nyentuh di Dua juta Karena Untuk Harga Dua jutaan Dengan Spesifikasi Kayak gini Itu agak Sulit bersaing Untuk catatan Yang perlu Kalian Perhatikan Sebelum Membeli Poco C75 Saya rasa Secara Performa Tidak bakal Beda jauh Dengan Redmi 13C Atau HP-HP Yang pakai Helio G85 Karena Kayak Rebranding Kemudian Secara Storage Ini belum UFS Masih EMMC Untuk Satu jutaan Wajar Dan Speakernya Ini masih Mono Dan suaranya Menurutku Biasa Lagi-lagi Satu jutaan Kita perlu Sadar Diri Terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah Menyaksikan Video ini Sampai Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Peace out